Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan teknik belajar IPv6 Anda bisa masuk ke wiki kemudian masukkan kata kondisinya IPv6 Kita masih di bagian pendahuluan Coba kita lihat peralatan minimal yang bisa kita gunakan untuk mencoba IPv6 Peralatan minimal untuk kita coba Sebetulnya minimal sekali sih Kalau mau enak ya, kalau mau sebagai admin jaringan Bisa PC atau laptop pakai sistem operasi Linux Seperti Ubuntu 18.04 Cuman kalau kita pengen bereksperimen sebagai user Ini user biasa bisa nggak akses ke versi 6 Bisa aja, Anda coba juga di Windows, Mac OS atau Android Tapi ini user ya Tapi kalau kita mau pegang server, mau pegang router dan sebagainya Sarannya sih pakai laptop sistem operasi Linux Ubuntu 18.04 Oke Di bagian-bagian terakhir kita akan coba juga router dan sebagainya Di nanti di buku atau materi-materi yang advance yang lanjut Kita akan coba mensimulasikan jaringan Kita bisa pakai LAN Satu dua laptop Atau dan router dengan sistem operasi OpenWRT Tapi nggak usah khawatir kita nggak perlu beli LAN Kita nggak perlu beli kabel atau laptop tambahan OpenWRT Semuanya bisa disimulasi Menggunakan simulator jaringan seperti GNS3 Dibantu pakai virtual box ya Jadi kita sebenarnya cukup satu laptop aja Cuman yang jadi masalah kalau melakukan simulasi Kita butuh memori yang besar Saya sendiri kebetulan laptop dan komputer yang dipakai ini Memorinya besar Laptop saya memori 8GB Sementara komputer yang dipakai untuk merekam sekarang ini Memorinya 16GB Jadi cukup enak buat eksperimen API versi 6 Tapi kalau anda yang masih ya mahasiswa Mungkin laptopnya memori 2GB 3GB Ya bisa dicoba Cuman terbatas jadi jumlah Router yang bisa dipasang lebih terbatas Tapi bisa bukannya tidak bisa Gitu Jadi bisa dipakai Cuman sarannya tetap sistem operasinya kalau bisa Ubuntu Kalau pakai Windows susah banget Karena butuh resource yang lebih besar disitu Oke Firmware openwrt bisa di download dari openwrt.org Atau masuk ke situs download openwrt.org Release Release Tab disini Kita bisa Rilisnya kita bisa lihat Kita bisa ambil versi yang paling akhir Target Oke Kalau kita mau simulasi di komputer Kita ambil yang S86 ini Kita masuk ke generic Disini file nya Combine ext4 image img.gz File ini yang kita pakai Dan ini perlu kita konversikan Menjadi format vmdk atau vdi Untuk jadi Image dari harddisk di open virtualbox Jadi file nya ini Bisa dilihat dirilis Versi terakhir Target x86 generic Nanti ada file combine ext4 image gz Itu bisa kita pakai Oke Itu kalau mau ngambil Kalau mau berani mati mau bikin sendiri Bisa anda buat sendiri Catatannya ada di onocenter Di wiki onocenter Openwrt Build firmware x86 Ini saya klik kanan disini Tab Ini adalah Cara membuat sendirinya Jadi di bagian yang ini Adalah Instalasi compiler-compiler Yang dibutuhkan Terus ini adalah Download source code Yang dibutuhkan Ini yang penting ini Clean Default config menu config Dan make world ini compile Nanti hasilnya akan ada di Openwrt bin target x86 generate File nya sama Cuma nanti konfigurasi Dari file itu tergantung yang kita mau Jadi kita bisa install bird Install Quagga Install OSR Dan sebagainya Jadi lebih keren lagi Kalau kita buat sendiri Demikian Tapi intinya Anda bisa eksperimen ini semua dengan satu buah komputer aja sih Itu Jadi tidak perlu lab Di kampus Sebetulnya Kita bisa kerjakan di rumah Dengan satu komputer aja Semua jalan menggunakan GNS3 dan virtual box Demikian Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk bereksperimen IP versi 6 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih